Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amabadu Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita kembali lagi di kesempatan kali ini di kisah teladan Dan kita masih menceritakan tentang kisah orang-orang terdahulu Dan harapannya kita bisa mendapatkan keteladanan dari kisah mereka tersebut Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kali ini di kesempatan kali ini Kita akan menceritakan kembali Tentang sosok wanita yang memiliki jasa yang sangat luar biasa Tentunya mengambil andil dalam sejarah penulisan tinta emas orang-orang terdahulu Para sahabat Nabi SAW Hari ini kita kembali menceritakan sosok wanita yang berjuang Bagaimana perjuangannya dalam Islam Walaupun awalnya dulu dia termasuk orang yang menentang dakwah Islam Tapi ketika dia cahaya Islam masuk ke dalam dirinya Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT Maka dia menjadi orang yang sangat luar biasa Orang hebat dan sungguh sangat mempesona kisahnya tersebut Dia adalah sosok wanita yang bernama Ummu Hakim Ummu Hakim ini pemirsa yang dirahmati Allah SWT Dia ini adalah keponakan dari Abu Jahal Ummu Hakim ini adalah keponakan dari Abu Jahal pemirsa Jadi dia dinikahkan oleh putra Abu Jahal Yang sangat terkenal Yaitu siapa? Ikrimah bin Abi Jahal Jadi suaminya adalah Ikrimah bin Abi Jahal Mertuanya adalah Abu Jahal Tau lah kita bagaimana kalau sosok Abu Jahal itu dalam menentang Islam Menentang Nabi SAW Jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ibunya itu ya bernama Fatimah Fatimah binti Al-Walid Nah Fatimah ini adalah saudari dari Khalid bin Walid Jadi masih ada bau-bau orang-orang hebat Di sekeliling dari seorang Ummu Hakim ini pemirsa Nah jadi dia dinikahkan oleh sepupunya Wah sepupuan nikah Kalau orang dulu gitu Jadi nasabnya itu gak ngeloyur sana sini Nasabnya terjaga tentang apa namanya ya Kebesarannya itu loh Jadi orang Arab itu dulu nasabnya itu ada kasta-kastanya Ini orang keres yang terhormat dari suku ini dan itu Nah jadi untuk menjaga nasab tersebut Maka tadi dinikahkanlah ya Oleh sepupunya Ikrimah bin Abi Jahal Kita tahu Ikrimah bin Abi Jahal adalah Seharusnya itu kalau kita baca sejarah Dia itu harusnya udah masuk Islam dari Jaman-jaman yaudah Sabi Kunal Awalun Tapi berhubung karena memang bapaknya Dedengkot orang yang menentang Nabi SAW Itu menghalangi keislamannya Karena terus didokterin oleh ayahnya Abu Jahal Supaya terus membenci Nabi Muhammad SAW Padahal orang-orang seangkatan dia Sa'ad bin Abi Wakos Dan lain sebagainya itu banyak Itu sudah memeluk agama Islam Termasuk Mus'ab bin Umair Pembesar-pembesar Qurais ketika itu Dia sudah masuk Islam Tapi Ikrimah bin Abi Jahal belum menerima keislaman ketika itu Ditambah lagi ya peristiwa perang badar Yang sangat menyayat hati dari Ikrimah bin Abi Jahal Gimana enggak ketika itu di dalam perang badar Umairza Itu ayahnya mati Tewas di dalam kancap peperangan dahsyat tersebut Hingga akhirnya mayatnya aja itu enggak bisa dibawa pulang Oleh sang anak Ikrimah bin Abi Jahal Akhirnya mayatnya si Abu Jahal itu kan dicemplungi ke sumur badar Cemplungi pluk Sudah sama orang-orang kapir Blok Cemplungi pendem Nah jadi pemirsa inderah mati Allah SWT Maka rasa dendam menyala-nyala itu sangat besar Termasuk umuh hakim pemirsa inderah mati Allah SWT Dia terus mendukung sang suami Makanya di perang badar itu pemirsa Kalau kita baca sejarah lagi Sayap kanan itu dipegang oleh Khalid bin Walid Sayap kiri itu dipegang oleh Ikrimah bin Abi Jahal Kalau saya enggak salah Untuk menyerang kaum muslimin Makanya bangga kali Ikrimah ketika dalam perang Uhud itu Menang soalnya ya kan Sok patin dia jadinya Jadi pemirsa inderah mati Allah SWT Puncaknya adalah ketika Fathul Makkah Fathul Makkah Itu orang Makkah enggak bisa ngapa-ngapain Karena udah melanggar janji Dan akhirnya dia diserang oleh tentara kaum muslimin Dan kaum muslimin ingin menguasai Makkah ketika itu Nah jadi tentara kaum muslimin berbundung-bundung Abu Sofyan udah nyari perlindungan nih Pak Mirsa Wah ini enggak bener lagi nih Dan akhirnya Pak Mirsa Ikrimah ini orangnya enggak mau ngalah juga Oke lah coba kita lawan aja ya Orang tentara Muhammad nih Enggak bener lagi nih Udah perang kondak aku amper mati Di perang kondak kita gagal Ini makin kita kena serangan balik oleh tentaranya Muhammad Gitu lah dalam hati Ikrimah ini Jadi Ikrimah bersama beberapa tentaranya aja Yang jumlahnya enggak terlalu banyak Mencoba untuk menghalangi tentara kaum muslimin ketika itu Akhirnya apa? Renyak, bonyok Wah jadilah Ikrimah bin Abijal menjadi orang yang dicari Menjadi inceran kaum muslimin ketika itu Mau ngelawan dia Itu dilangsung ngelawan sama Khalid bin Walid Oh, pergi ke Ikrimah Coba ngelawan gue Putus gue Bonyok-bonyok Makinlah tentaranya Ikrimah itu Beberapa orang tewas Beberapa orang luka-luka Dan beberapa orang lagi kabur Mengambil langkah seribu Termasuk Ikrimah bin Abijal Takut kepicing-picing Ya, lari Di tengah malam di kota Mekah Dia mengendap-endap Melarikan diri Takut dengan kejaran kaum muslimin ketika itu Akhirnya dia melarikan diri Menuju ke Yaman sana Tinggalin istrinya Wala Istrinya Umu Hakim ditinggal Umu Hakim Wala, suami makin melarikan diri nih Padahal kita tahu bahasanya Muhammad Rasulullah SAW itu adalah Dulu sebelum diangkat menjadi Nabi Dan Rasul dia adalah orang baik Tapi kenapa sekarang dia melarikan diri Terhadap Rasulullah, terhadap Muhammad Akhirnya Umu Hakim Pemirsa Indramati Allah SWT Istri dari Ikrimah bin Abijal Bersama Hindun binti Utsbah Menemui Nabi SAW Kemudian Hindun membuka cadarnya Cap Aku adalah Hindun ya Rasulullah Ya, kali ini aku bersaksi Bahasa tidak ada Tuhan yang berhadir sembah Dan dia akhirnya bersahadat Diikuti dengan Umu Hakim Kemudian Umu Hakim Keislaman mereka Hindun dan Umu Hakim disambut dengan Nabi SAW Setelah itu Barulah ditanya Wai Umu Hakim Apa yang kau inginkan Kemudian Apa kata Umu Hakim Wai Rasulullah Sesungguhnya suamiku Ikrimah bin Abijal Sekarang sedang melarikan diri ketakutan Dengan bala tentaramu Karena dia termasuk adalah orang yang diincir Maukah kau memberikan jaminan keamanan Untuk suamiku Ikrimah bin Abijal Apa kata Rasulullah SAW Ya, kau mendapatkannya Ikrimah aku Berikan jaminan keamanan Maka seketika itu Kebahagiaan Timbul di hati Seorang Umu Hakim Umu Hakim Jinkra-Jinkra Langsung pergi Untuk menyusul sang suami Yang sedang mengungsi ketakutan Lari ke Pijing-Pijing Menuju ke daerah negeri Yaman Yang jauh di sana Nah, pemirsa inderah Mati Allah SWT Bagaimanakah Kisah kelanjutan dari Umu Hakim Untuk menjemput sang suami Yang ketika itu masih kapir Dan ketakutan Dengan bala tentaranya Nabi Muhammad SAW Insya Allah akan saya ceritakan kembali Setelah jeda yang berikut ini Jangan kemana-mana Pak Mirsa Kita balik lagi Di kisah teladan Dan kita Masih bercerita Tentang kisah Dari seorang sohabiat Yaitu Umu Hakim Binti Al-Haris Al-Maqzumi Dia adalah keponakan Dari Abu Jahal Sekaligus juga menantu Bagi Abu Jahal Karena dia Menikah dengan putranya Abu Jahal Yaitu Ikrima bin Abi Jahal Jadi pemirsa yang Diramati Allah SWT Kita kembali lagi Ceritanya Umu Hakim Tadi sudah menjumpai Nabi SAW Dalam Fathul Makkah Kemudian dia masuk Islam Dan meminta jaminan keamanan Kepada Rasulullah Untuk sang suami Yang sekarang sedang ketakutan Lari ke picing-picing Karena takut dengan kaum muslimin Dia lari menuju Ke daerah negeri Yaman sana Akhirnya Umu Hakim Ketika mendapat kabar Bahwasannya Dia mendapatkan keamanan Atau Ikrima Telah mendapatkan keamanan Jaminan keamanan Dari Rasulullah Dia ingin menjemput Sang suami Ya Ditemani dengan Seorang budak Dari Romawi Dia pun berangkat Untuk menyusul Sang suami Yang konon katanya Berangkat menuju Ke negeri Yaman Jadi pemirsa yang Berhormati Allah SWT Di tengah jalan Eh budaknya Kurang ajar Menurut sejarah ini Kurang ajar budaknya Budaknya mencoba Merayu Umu Hakim Wah Ya gimana pula Umu Hakim perempuan Ya walaupun Dia adalah orang yang merdeka Namanya budak juga manusia Tapi kalau namanya laki-laki Pasti kuat Gitu kan Jadi dirayu lah Umu Hakim Wah Umu Hakim adalah wanita muslimah Ini kan gak bener nih Kalau dirayu sama orang itu Jadi akhirnya Umu Hakim nih Karena dia cerdas Kalau dia berontak Bonyok dia Hancur dia Langsung kan Eksekusinya terjadi Akhirnya dia Menurut sejarah itu Seakan-akan dia menerima Gitu Jadi dia Yaudah gitu Tapi Diulur-ulur Diulur-ulur Nah Gitu diulur-ulur Sampai di Tempat perkampungan Ya Disitu dia minta perlindungan Ini aku Pegi untuk menjemput suamiku Ditemani sama budakku Tapi budakku kurang ajar Dia merayuku Hampir aja kehormatanku Direbut Akhirnya Ditolong sama orang kampung itu Budaknya pun disergap Ditangkep Kurung disitu Udah lah Umu Hakim Berangkat sendiri aja Ini gak bener Dia kalau ditemani sama budak Bagus aku pergi sendiri Ya Untuk menjemput suami Berangkat sendiri dia Umu Hakim Udah berangkat nih pemirsa Yang beramati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya jumpalah Dengan sang suami Ikrimah bin Abi Jahl Ikrimah nih pemirsa Karena ketakutan Wah entah mau lari kemana lagi Aku di jari Muhammad nih Larilah dia mau nyebrang ke laut Nyebrang ke laut Ada kapal laut Kemudian Dia minta Apa namanya Numpang Wih Pak Nakoda Pak yang memilih kapal Aku minta tolong ini Minta tolong bener-bener nih Bawa aku untuk nyebrang ke sana juga Sang Tukang kapalnya Kebetulan nih pemirsa Wong islam pula Ya kan Jadi dibilang sama tukang kapalnya Oke Tak terngi gue nyebrang ke sana Melu karu aku Ikut sama aku Tapi Ada syaratnya Nah Kalau masalah bayaran Aku gak nerima duit Nah Kalau gue mau melu nyebrang Kalau kesampaian mau ikut nyebrang Syaratnya ada Yaitu Engkau mengucapkan Ashadu Allahillah Inallah Wasya do'ana Muhammad Rasulullah Ikrima Wah lah Pak E Aku lari ngungsi Dari negeriku Menuju sini Ini Mau nyebrang ke sana Itu disebabkan Aku gak mau mengatakan Hal tersebut Bahkan aku dikejar-kejar Sama Ya Muhammad Yang kalian anggap itu Sebagai nabi Jadi gimana Aku mau nyebrang Dan aku Harus mengucapkan Kalimat tersebut Nah kemudian Kalau gitu Tumheri nehi Tumbar jahe Ya mohon maaf Sebesar-besarnya Aku gak bisa memberikan izin Untuk naik Ke kapalku Waduh Gimana ini Krimah ini Makin bingung Tiba-tiba Di saat waktu yang genting Datanglah Sang istri Wai suamiku Mau kemana kau Jangan kau lari Dari Muhammad Karena Muhammad adalah Orang yang Menyambung Talisiratul Rahmi Muhammad adalah Orang yang jujur Muhammad adalah Orang yang baik Jadi kau tak perlu Lari Kepada Muhammad Maka diceritakanlah Semuanya Wai suamiku Yuk kita pulang aja Gak usah kongungsim Dan melarikan diri Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Telah menjamin Keamananmu Menjamin nyawamu Kau tidak akan dibunuh Ketika kau pulang Nanti Maka pemirsa Abu Jahal masih ragu Hah Dari mana Apakah kau Yang langsung Berbicara dengan Muhammad Kata iklimah Nabi Jahal Kemudian apa Kata umu hakim Sang istri yang soleha Wahai suamiku Sesungguhnya Aku langsung Yang bertanya Dan meminta Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Untuk jaminan Keamananmu Masya Allah Kalau begitu Wahai istriku Yuk kita pulang Akhirnya Ikrimah bin Api Jahal Pulang Di perjalanan Diceritakan oleh Umu hakim Wahai suamiku Aku sungguhnya Kesini berangkat Dengan budak kita Yaitu Si Pulan Tapi aku Di jalan Di kodanya Hampir sejak Kehormatanku Direnggut Tapi alhamdulillah Ketika sampai Di perkampungan Aku Disitu meminta Perlindungan Terhadap orang-orang Kampung tersebut Dan mereka Melindungiku Dan Budak yang kurang ajar Disergap Disana Marah Naik darah Ikrimah bin Api Jahal Ketika sampai Di perkampungan Langsung Pemirsa Tanpa Basah-basi Tanpa Alibbata Jimhako Langsung Di Eksekusi Budak Langsung Tewas Ketika Ketika itu Ikrimah belum masuk Isalah pemirsa Maka Ketika itu Mereka pun Melanjutkan Perjalanannya Kembali Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Ya Di tengah Perjalanan Ya namanya Seorang laki-laki Memiliki Hasrat Memiliki Rasa Nafsu Dan dia Berjalan Bersama Istrinya Maka Ketika itu Ya Ikrimah pun Mencoba Mendekati Ya Umu Hakim Nah Gitu lah Tapi Umu Hakim Mengatakan Mohon maaf Wahai Suamiku Karena sesungguhnya Aku telah Masuk ke dalam Agama Islam Dan kau Masih Kapir Kau Belum Suci Jadi aku Gak bisa Menerimamu Wahai Suamiku Wah Jadi ditolak Ikrimah Karena Ikrimah Ketika itu Belum masuk Islam Nah Hingga Akhirnya Sampailah Mereka ke Mekah Dan Ikrimah Bin Abi Jahal Ya Ingin Menjumpai Nabi Ketika Sampai Ya Pemirsa Nabi Sudah Mendapatkan Kabar Langit Iqrimah Bakal Menjumpai Dia Kemudian Nabi Sallallahu Mengatakan Kepada Para sahabatnya Wahai Para sahabatku Sesungguhnya Nanti Ikrimah Akan Datang Untuk Menghadapku Jangan Sekali-kali Kalian Menghujat Ayahnya Karena Sesungguhnya Ketika Kalian Menghujat Orang Yang telah Mati Hujatannya Tersebut Hanya Menyakiti Orang Yang Masih Hidup Dan Hujatannya Tidak Sampai Kepada Orang Yang Mati Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Nabi Seperti Perkataannya Maka Pemirsa Para sahabat Pun Samikna Wa Atona Ikrimah Masuk Kemudian Sudah Disambut Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ahlan Wasallam Selamat Datang Wahai Seorang Muslim Seorang Mujahid Yang Muhajir Karena Tahu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwasannya Itu Ikrimah Datang Untuk Mengiklarkan Sahadat Disitu Ada Beberapa Dialog Dialog Antara Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Suaminya Umu Hakim Yaitu Ikrimah Bin Abi Jahal Tapi Singkat Cerita Akhirnya Ikrimah Bin Abi Jahal Pun Berkat Perjuangan Dari Sang Istri Umu Hakim Akhirnya Dia Mengangkat Tangannya Dan Mengatakan Asyadu La Ilaha Ilallah Wasyadu Anna Muhammad Rasulullah Akhirnya Ikrimah Bin Abi Jahal Masuk Kedalam Agama Islam Dan Ketika Itu Dia Bertekad Bahwasannya Apa Yang Selama Ini Dia Apa Ya Zolimi Nabi Sallallahu Sallam Maka Itu Akan Digantikan Olehnya Dengan Perjuangan Di Jalan Islam Masya Allah Terbukti Pemirsa Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Ikrimah Bin Abi Jahal Betul Betul Menjadi Orang Seorang Mujahid Yang Sangat Luar Biasa Dan Ceritanya Pemirsa Sang Suami Dari Umu Hakim Ikrimah Bin Abi Jahal Menurut Riwayat Dia Kukur Di Medan Perang Di Perang Yarmuk Nah Pemirsa Ini luar biasa Dalam Perang Yarmuk Itu Memang Kaum Muslimin Sempet Terjepit Tapi Ikrimah Bin Api Jahal Dengan Keberaniannya Akhirnya Dia Mematahkan Sarung Pedangnya Itu Menandakannya Bahwasannya Pedangnya Tidak akan Pernah Kembali Ke sarungnya Dia akan Berjuang Sampai Mati Dia 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 Mau Mencoba Menerobos Pasukan Tapi Ditahan Sama Khalid Jangan Ikrimah Kemudian Apa Kata Ikrimah Bin Abi Jahal Tidak Khalid Sesungguhnya Hari ini Ya telah Kuputuskan Bosannya Aku telah Berbaikat Untuk Menyerahkan diriku Kepada Allah Subhanahu Maka Yuk Siapa yang Mau ikut Sama aku Ada sekitar 400 pasukan Maka Maju Perang Perangnya Sengit Dan akhirnya Alhamdulillah Kemenangan Berada di Tangan Kaum Muslimin Ketika Selesai Pemperangan Maka Dilihat Di antara Korban-korban Yang berjatuhan Di antaranya Adalah Suami Dari Umu Hakim Yaitu Siapa Ikrimah Bin Abi Jahal Ikrimah Bin Abi Jahal Jatuh Kepada Ada Saudaranya Ada Pamannya Ada Temannya Juga Disitu Ya Saudaranya Juga Dan Ikrimah Itu Kehausan Ada Sahabatnya Kehausan Udah Sekarat Tapi Nengok Ikrimah Kasih Ke Ikrimah Aja Ikrimah Kehausan Lebih Haus Lagi Sampai Ke Ikrimah Ikrimah Nengok Lagi Kawannya Sebelah Coba Kasihkan Yang Sebelah Aja Lebih Kehausan Dibawakan Yang Lagi Air Sampai Orang Yang Bawa Air Tengok Allahuakbar Udah Meninggal Maka Balik Lagi Ke Temannya Satu Lagi Tadi Pamannya Ikrimah Sampai Sana Allahuakbar Sudah Meninggal Juga Ketika Itu Bawa Lagi Minumnya Ke Ikrimah Bin Abijahal Maka Ternyata Ikrimah Sudah Dipanggil Allah Maka Menjadilah Sahidnya Ikrimah Bin Abijahal Seorang Islam Yang Sangat Luar Biasa Lewat Keislaman Dari Perjuangan Sang Istri Maka Pemirsa Yang Diramati Allah Subhanahu Maka Menjandalah Ketika Itu Ummu Hakim Dan Bagaimana Kisah Kelanjutan Dari Ummu Hakim Insyaulah Kita Ceritakan Setelah Jada Berikut Ini Jangan Kemana Mana Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Kisah Teladan Dan Kita Masih Menceritakan Tentang Sosok Sohabiyat Yaitu Ummu Hakim Nah Ummu Hakim Binti Al-Haris Al-Makzumi Ini Pemirsa Adalah Seorang Istri Yang Sangat Luar Biasa Dia Berjuang Untuk Mengislamkan Suaminya Yaitu Ikrimah Bin Abijahal Putra Dari Abu Jal Yang Dari Kecil Sampai Dewasa Itu Selalu Diberikan Apa Namanya Dokterin Dokterin Untuk Membenci Da'wanya Muhammad Nabi Kita Sallallahu Alaihi Wassalam Jadi Perjuangannya Sangat Luar Biasa Alhamdulillah Dengan Perjuangan Tersebut Akhirnya Ikrimah Memang Betul Masuk Islam Dan Islam Itu Bukan Ece Betul Keislaman Sejati Dan Terbukti Di Pelang Yarmuk Akhirnya Dia Gugur Menjadi Seorang Mujahid Yang Dia Menyerahkan Dirinya Kepada Allah Azza Wajallah Nah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Setelah Meninggalnya Ikrimah Bin Abid Jahal Pemirsa Akhirnya Menjandalah Seorang Ummu Hakim Nah Pemirsa Ketika Ummu Hakim Sudah Menjadi Menjanda Ya Otomatis Ada Beberapa Orang Itu Yang Peduli Peduli Terhadap Seorang Janda Ini Janda Jangan Disiasiakan Ya Kalau Bisa Dinikahkan Dinikahin Dinikahin Kalau Enggak Ya Dibantu Dan lain Sebagainya Akhirnya Ada Dua Pemuda Yang Tertarik Terhadap Ummu Hakim Untuk Meminang Sang Jandanya Ikrimah Tadi Ummu Hakim Jadi Janda Setelah Masa Iddanya Selesai Ada Kurang Lebih Dua Orang Yang Mencoba Melamar Ummu Yazid Bin Abi Sufyan Dan Juga Ada Namanya Khalid Bin Said Ada Dua Pilihan Sedap Kalau Orang Orang Hebat Wanita Wanita Hebat Itu Gak Lama Lama Menjanda Langsung Diincera Orang Jadi Pemirsa Indramati Allah Akhirnya Diterimalah Diterimalah Pinangan Khalid Bin Tadi Bin Bin Amru Ya Tadi Khalid Bin Said Akhirnya Diterima Lamaran Tersebut Tapi Masalahnya Pemirsa Itu Dalam Keadaan Perang Ummu Hakim Ini adalah Wanita Yang Setia Terhadap Suaminya Sehingga Pemirsa Indramati Allah Dia Selalu Mendampingi Suaminya Beperang Dari Masa Jahiliah Tersebut Memang Udah Kayak Gitu Dari Perang Badar Perang Apa Namanya Perang Uhud Itu Dia Selalu Mendampingi Ikrimah Pasukan Penggedang Kalau dulu Waktu Masih Jahiliah Untuk Menyemangati Orang Orang Suaminya Atau Orang Orang Yang Berperang Maka Pemirsa Indramati Allah Akhirnya Dia Dinikah Dipinang Oleh Khalid Bin Syed Tapi Masalah Itu Dalam Keadaan Perang Tadi Saya Sebutkan Maka Ketika Itu Pemirsa Indramati Ketika Akad Telah Selesai Dan Sah Lah Nah Ketika Telah Sah Dari Pemperangan Dari Apa Pernikahan Tersebut Umirsa Akhirnya Tau Kalau Kalau Orang Sudah Abis Nikah Itu Ada Istilahnya Malam Pertama Malam Pertama Jadi Pas Malam Pertama Khalid Datang Di Hadapan Umu Hakim Kemudian Apa Kata Umu Hakim Wahai Suamiku Apakah Mungkin Untuk Malam Pertama Kita Kita Tak Akhirkan Setelah Peperangan Ini Kemudian Apa Kata Khalid Wah Istriku Sesungguhnya Aku Sudah Hadapi Rasat Bahwasannya Besok Aku Bakalan Syahid Jadi Bagaimanalah Menurutmu Maka Pemirsa Ketika Itu Kalau Begitu Wahai Suamiku Maka Lakukanlah Maka Terjadilah Hal Yang Terjadi Dan Tak Perlu Saya Perpanjang Kisahnya Dan Akhirnya Pemirsa Indra Mati Allah Subhanahu Atala Ketika Paginya Telah Tiba Menyingsing Dan Mereka Pun Mengadakan Wali Matil Orus Dan Ternyata Pemirsa Yang Dramatullah Subhanahu Atala Ketika Pasukan Romawi Menyerang Kaum Muslimin Ketika Itu Maka Ketika Kocar Kacir Kaum Muslimin Untuk Melindungi Diri Dan Termasuk Khalid Ketika Itu Khalid Bin Syed Berperang Untuk Kaum Muslimin Perang Dengan Gagak Berani Perkasa Luar Biasa Penganten Baru Perang Buang Ternyata Pemirsa Yang Dramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya sehebat Hebatnya Manusia Itu Gak Kayak Di Film Kali Ini Pemirsa Akhirnya Gugur Juga Dia Meninggal Dunia Maka Ketika Itu Pemirsa Ketika Tampak Suaminya Telah Gugur Maka Seorang Umu Hakim Mencabut Tiang Penyangga Kemah Kaum Muslimin Maka Di Atas Jembatan Dilawanlah Tentara Romawi Perempuan Melawan Laki-laki Umu Hakim Tanpa Ada rasa Takut Melawan Tentara Romawi Ketika Itu Hanya Bersenjataan Bekas Tiang Atau Tiang Dari Kemah Maka Dilawan Kurang Lebih Tujuh Orang Mati Tewas Menurut Sejarah Tujuh Orang Tewas Tentara Romawi Di Tangan Umu Hakim Maka Sampai Saat Ini Pemirsa Rahmatullah Subhanahu Ada Jembatan Di Sana Yang Dinamakan Jembatan Umu Hakim Nah Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Tidak Heran Karena Umu Hakim Adalah Saudari Dari Khalid Bin Walid Sang Pejuang Dan Tidak Heran Bahwasannya Umu Hakim Adalah Seorang Istri Dari Para Mujahid Maka Dia Adalah Seorang Wanita Pemberani Dan Hadap Kematian Itulah Umu Hakim Seorang Wanita Yang Sangat Luar Biasa Wanita Yang Berjuang Untuk Mengislamkan Suaminya Wanita Yang Mendampingi Suaminya Di Medan Perang Sangat Luar Biasa Itulah Kisah Dari Umu Hakim Sampai Disini Dulu Cerita Kita Semoga Bermanfaat Semoga Kita Mendapatkan Keteladenan Dari Kisah Umu Hakim Sampai Jumpa Di episode Berikutnya Kami tutup Dengan Subhanaka Allah Mubihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai